Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edo Firmanza di channel Edo Albatros Nah jadi di video kali ini saya udah kedatangan paket Ini isinya adalah Android murah Layarnya sudah AMOLED Harga cuma 1 jutaan aja Ini saya dapet second Garansi resmi ya teman-teman Oke untuk Lebih tau isinya kita langsung Buka aja paketnya Sebelumnya ini dipakein bubble wrap Warna hitam terus disini ada Kardusnya lagi di dalamnya Oke ini Dalamnya itu Dipakein bekas apanya Magic Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Oke jadi ini adalah bekas Kipas ini Kipas Kipas Pecel Kayak gini Oke langsung aja Buka Dalamnya masih Dipakein bubble wrap lagi teman-teman Ini udah kosong ya Oke jadi sudah keliatan ya teman-teman Jadi ini itu adalah Infinix Note 11 Seperti ini Dosebooknya Terus disini juga dapet Silikon case Kayak gini Ini udah menguning Kayaknya ini yang bawaan sih Oke kita cek dari Dosebooknya dulu Disini agak penyok dikit Ada tulisan Infinix Note 11 Terus disini ada Nomor IMAG nya Ini warnanya Gravit Black Nah untuk spesifikasi singkatnya Ini RAM nya 4GB Terus internal memory nya 64GB Baterai nya 5000mAh Udah Android 11 Kamera depannya ini 16MP With dual flashlight Terus Rear kameranya Kamera belakangnya Atau kamera utamanya Disini 50MP Plus 2MP Terus Plus UVGA Terus With dual flashlight Untuk prosesor nya Disini pake Mediatek Helio G88 Ini Spek gaming ya teman-teman Terus untuk layarnya disini 6,7 inch AMOLED Full HD Teman-teman Mantap Kayak gini ya Udah 33W Fast charging Oke ini Langsung aja Kita buka Ini saya ambil yang second Karena yang baru itu Dari harga resminya itu Naiknya jauh teman-teman Jadi ambil yang second aja Ini kayak P nya Sini dulu Terus ini ada Kepala charger Kita lihat Disini 33W ya teman-teman Mantap Terus ini ada Kabel data Type A ke Type C Warna oranye Dalamnya Kayak gini Nah ini ada Silikon case Kayak gini Ini yang mantep nih Terus di dalamnya Disini ada Ini bekas Bekas HP nya ini Terus disini masih ada Sim tray ejector Aduh disini masih ada Screen protector Yang bawaannya dari Infinix Tapi gak dipasang Sama pemiliknya Karena disini juga udah Dipasangin Anti gores Yang tempered glass Terus disini Masih ada Ini apa ini X-Club Gak tau Terus Ada buku garansi Dan Petunjuk penggunaan Oke Untuk lengkapannya Ini masih full set Ori teman-teman Terus Dibonusin Silikon satu Kayak gini Sekarang kita lanjut Ke HP nya dulu Untuk HP nya Ini second ya teman-teman Kita cek dari Sisi persisinya dulu Dari atas Disini masih mulus Terus bagian Samping Kiri Disini juga Mulus Bagian bawah Disini mulus Mantap Gak ada den ya Bagian Kanan Ini juga Mulus Terus Terus disini Ada tombol power Ini menyatu Dengan fingerprint Volume up and down Terus Disini ada slot sim Hut Slot sim ini hut Terus Bagian bawah disini Masih ada Check audio Mikrofon USB type C Dan speaker Ini Nanti aja Slot sim nya Sekarang kita Coba nyalain ya Oke mantep Infinix Layarnya Udah Amoled Ini Saya second Dapat di harga 1,7 Sebenernya Dulu Barunya itu 1,7 Juga Cuman Sekarang Udah gak Flash sale Jadi harganya Naik Jadi 1,8 Terendah Yang baru Nyarinya Juga sulit Ini Saya dapet Free home gear Terus Dapet cashback Juga Jadi Lumayan Cashback 50 Ini kita Lewati aja Baterai Tidak dapat Dilepas Selamat datang Di XOS 10.0 Kita lewatkan Aja Oke Temen Temen Jadi Ini Adalah Tampilan Awal Dari Infinix Note 11 Kayak Gini Jadi Ini Saya Dapet Second Ini Kamera Utamanya 50 Megapixel Ada Tulisan Ultra Kamera Terus Disini Ada Tulisan Infinix Ini Finishing Nya Kayak Matte Gitu Temen Temen Mantap Kita Coba Disidik Jarinya Dulu Tentang Ponsel Nang Oh Tinggal Digeser Aja Bisa Ini Ponsel Saya Infinix Note 11 Ini Dari 64 Giga Ini Tersedia Berapa Kurang Tahu Harusnya Di Penyimpanan Ada Disini Di Penyimpanan Nah Ini Dia Dari 64 Giga Udah Terpakai 14 Giga Oke Kita Kembali Dulu Kita Cek Speckernya Mantap Mantap Sebaikernya Kita Coba Di Sidik Jari Kunci Layar Pola Untuk Sidik Jarinya Ini Cepat Teman Teman Oke Kita Coba Oke Mantep Cepat 1 2 3 Tuh Mantep Ini Cocok Banget Buat Gaming Teman Teman Kita Langsung Cek Aja Kekameranya Karena Ini Unitnya Baru Pemakaian Beberapa Minggu Gitu Jadi Aman Insyaallah Tuh Untuk Hasil Kameranya Ini Cakep 50 Megapixel Ini Saya Kasih Tahu Dulu Disini Menu Menunya Ada Video 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 Icam Terus Mode Cantik Terus Disini Di Pengaturannya Untuk Videonya Dia Bisa Sampai 2K Teman Teman Kalau Untuk Kamera Depannya Dia Videonya Bisa Sampai 2K Juga Waduh Bisa Untuk Ultra Stabil Terus Ini Ada Efek Bokeh Diaktifkan Mantap Teman Teman Ini Kamera Depan Buat Video Ini Kamera Depan Teman Teman Ini Ngeblur Teman Teman Coba Lihat Ya Ini Kamera Depan Teman Teman Mantap Ini Teman Teman Mantap Mantap Terus Ini Ada Efek Beauty Ada Flashnya Kita Coba Nah Ini Flashnya Teman Teman Jadi Di HPnya Ada Flashnya Kamera Depannya Dua Dual Flash Kayak Gini Pengaturannya Kalau Untuk Foto Ini Yang Google Lens Gak Usah Kalau Yang 50 Megapixel Mana Ya Nah Ini Dia Yang 50 Megapixel Harap Pegang Pencil Dengan Aktif Kita Coba Oke Ini Yang 50 Megapixel Kita Lihat Detailnya Disini Ukuran File 7,5 MB Terus Kita Coba Lihat Yang Enggak 50 50 Megapixel Enggak 50 Megapixel Ini Cuman 2,7 MB Jadi Ini Bener Bener Ya Kameranya 50 Megapixel Oke Jadi Mungkin Segitu Aja Video Unboxing Kali Ini Cuman Ngecek Unit Seken Aja Untuk Review Gaming Gaming Kalian Bisa Cek Di Youtuber Youtuber Lainnya Saya Hiri Dulu Kalau Ada Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Saya Hiri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh